Mbak Lala jadi pengganti susrini asuh Rayanza, auto kena peringatan Ajari yang bener jangan diajak main gadget Rayanza Malik Ahmad atau akrab disapa Cipung sedang ditinggal mudik pengasuh kesayangannya Rini Perdianti atau susrini Balita satu tahun ini kemudian dibantu di asuh oleh Mbak Lala yang merupakan pengasuh Rafatar Sang Kaka Melalui akun Instagramnya Mbak Lala atau Selalala mengunggah momen-momen Rayanza Meski bukan susrini kesayangannya, Rayanza juga lekas akrab dan mau dijagain oleh Mbak Lala Di postingan Mbak Lala dia seolah nostalgia saat dulu mengurus Rafatar ketika masih kecil dan seumuran Cipung Mbak Lala menunjukkan persamaan Rayanza dengan Rafatar yang ternyata sama-sama punya pipi tomat Masya Allah persis banget sama AA-nya kalau udah kepanasan pipinya jadi kayak udang rebus Kalau sebutan AA jaman dulu pipi tomat, ungkap Mbak Lala Sayangnya postingan Mbak Lala malah memicu keributan beberapa netizen yang suka membanding-bandingkan kinerja Lala dan susrini Beberapa secara belak-belakan mengkritik Mbak Lala yang meminta agar bisa menjaga Rayanza seperti susrini Mbak Lala jagain adik yang bener ya, jangan kayak susrini, jangan diajak main gadget kata netizen Entar susrini pulang kampung, Cipung bakal banyak di story sama tiktok Lala Auto lupa ABCD nyinyir netizen Liat aja entar Rayanza cuma jadi bahan konten Lala Gak ada edukasinya ke anak 24 jam main hp timpal yang lainnya Namun beberapa netizen membela Mbak Lala dari komentar haters yang mengkritiknya Dih ngatur lu mbak gigi aja gak revel napa lu yang repot Mela netizen lainnya